Intro Saya bersyukur untuk kesempatan kali kedua yang hadir di gereja ini setelah kepartian minggu beberapa abad yang lalu itu. Saya selalu sudah hafal kok dengan greetingnya. Gereja ini bukan tempat untuk orang yang sempurna tetapi oleh orang-orang yang disempurnakan oleh kasih Allah. Siapapun yang berdiri rasanya di tiap kepartian ada keangguran mengatakan itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian hari ini saya ingin berbagi tentang beberapa hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya belakangan ini. Mohon bisa ditampilkan slide-nya agar kita bersama-sama bisa menghidupi hidup kita sebagai anak-anak yang sudah diperbaharui, sebagai anak-anak yang telah mendapatkan anugerah Allah. Oh iya sebelum Anda bertanya-tanya ini orang suaranya rasanya familiar, saya pernah dengar tetapi dulu di radio namanya bukan ini ya yang di radio itu nama orang mengenal saya sebagai pendeta WP. Sebut itu saja Bapak Ibu karena kadangkala juga orang juga tidak tahu nama lengkap saya sesuai dengan yang ada di KTP. Suatu kali saya mengantar istri saya untuk mengajar di sebuah sekolah di Surabaya ini. Pagi-pagi benar dia sudah harus berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah itu tahu-tahu istri saya membuka tasnya dengan cepat dan kemudian menantap saya dengan sersama. Saya tahu kalau dia membuka tasnya dengan cepat dan menantap saya dengan sersama itu ada dua hal. Pertama dia belum mendapatkan uang sakunya, uang bulanannya, atau kedua pasti ada yang ketinggalan. Dan saya sudah hampir hafal dan berkata ini pasti HP yang ketinggalan kan. Tetapi istri saya menggeleng dan berkata ini bukan HP, ini barang lebih penting daripada HP. Bukan juga dompet, dan tentu setiap perempuan tahu kemanapun ibu-ibu pergi, barang ini selalu menyertai. Cermin, mulai dari ukuran yang kecil yang ada di dalam tas, ukuran yang besar yang ada di kamar atau di kamar mandi kita, ukuran yang lain yang ada bahkan di tempat kita memasang sepatu kita. Coba kita ingat terlebih dahulu, di rumah kita ada berapa cermin yang terpasang. Yang terpasang. Coba ingat ada berapa. Dugaan saya minimal tiga. Kamar mandi satu, ruang ganti pakaian satu, tempat ketika bapak ibu akan berangkat dan memeriksa diri satu. Tetapi bagi perempuan, tiga itu jumlah minimal. Karena di tas ada satu, dan kemudian jangan lupa begitu duduk di mobil, maka ada satu lagi yang bisa ditekuk, dipakai untuk melihat, dan ada satu lagi yang ada di dashboard. Pernahkah bapak ibu membayangkan kita hidup tanpa cermin? Oh iya pak, bisa, tanpa cermin. Lupa sama sekali gak bawa cermin. Maka nyalakan hp, arah ganti arah kameranya, memandang ke arah kita, dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Cermin itu bagian dari esensial dari kehidupan kita, karena tidak ada seorang pun yang ingin tampil sembarangan. Cermin itu adalah alat yang menolong kita, agar penampilan kita maksimal. Walaupun untuk ibu-ibu semaksimalnya Anda mencoba untuk tampil, belum tentu suami memperhatikan. Udah terlalu biasa melihat kamu. Tetapi kita tahu tidak mungkin, ibu-ibu tahu tidak mungkin tidak bercermin. Begitu pula dengan pria, pria juga tidak berbeda. Hanya mungkin jumlahnya lebih sedikit dia bercermin. Karena dengan bangga dia berkata, biarpun jelek ini sudah laku. Wispahin, situ mau apa. Nah kira-kira berapa kali dalam sehari perempuan itu bercermin? Itu kalau cerminnya bisa protes, dia akan mengatakan, lu lagi, lu lagi. Berkali-kali dan berulang kali, dan tidak ada yang salah. Dan saya juga sudah mengamati, kalau di acara-acara pesta, pernikahan, makanan itu, kemudian perempuan mengajak perempuan yang lain ke toilet, itu tidak berarti mereka ke toilet, lu ya. Itu pasti lamanya di depan cermin. Memperbaiki make-up, memperbaiki ini, pakai kertas anti minyak. Kalau ada amplas untuk wajah sudah dilakukan. Kita selain bercermin, kita membutuhkan cermin. Berapa kali sehari perempuan itu bercermin? Pertanyaan yang kedua, kalau ditotal-totalkan, kira-kira berapa total waktu yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bercerning setiap hari? Sepuluh menit ke bawah, saya tidak percaya kalau itu perempuan. Pak Michael mungkin, dia tidak repot mengatur rambutnya. Tetapi mayoritas kita pasti kalau ditotal-total, saya coba pernah hitung istri saya, dari pagi sampai malam, itu 20 menit pun lewat rasanya. Rasanya itu hari biasa, bukan hari di mana ada momen-momen yang khusus. Sekali lagi kita melakukannya berulang kali, dalam durasi yang lama, untuk memperbaiki penampilan kita. Cermin itu memberi kita masukkan apa yang bisa dan harus diperbaiki, dan kemudian kita mengeksekusi apa yang diinformasikan oleh cermin itu. Tapi saudara-saudara, apakah setiap kali kita bercermin, kita melakukan apa yang disebut dalam Yaakubu 1 ayat 23? Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama yang orang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di Jepang cermin. Yang mendengar firman saja, seperti orang yang mengamati mukanya, yang ada di cermin. Baru saja ia melihat siapa dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana lupanya. Ada satu alaman yang penting, yang tidak dieksekusi oleh orang yang hanya mendengar firman saja. Orang yang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, seperti orang yang bercermin. Dia tahu apa yang tidak beres dengan dirinya, dia tahu apa yang harus diperbaiki dengan dirinya, dia tahu apa yang harus dibenahi, tetapi ketika dia tidak membenahinya, maka sia-sialah ia berjari. Sia-sialah juga orang yang hanya mendengarkan firman, dan bahkan mengambilkan firman itu, tetapi tidak membiarkan firman itu mengubah caranya berpikir, mengubah caranya merasa, dan mengubah kehidupannya. Orang yang digemar mendengarkan firman, yang mendengarkan dengan baik, itu pun tidak cukup. Cermin tidak akan berfungsi maksimal, ketika dia hanya memberitahu bagaimana kondisi kita. Cermin baru berfungsi maksimal ketika cermin itu setelah kita tahu. Siapa diri kita? Kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan hanya membaca, jangan hanya mendengar, tetapi terimalah informasi itu, dan oleh kekuatan roh kudus, berilah dirimu diubah oleh kebenaran itu. Nah, Alkitab itu seringkali mengajarkan kepada kita kebenaran dalam bentuk kalimat perintah. Kita jelas itu. Jangan membunuh, jangan bersinat, jelas sekali, dan kita mudah untuk menangkapnya. Tetapi Tuhan juga memberi kepada kita cerita atau narasi. Kalau Tuhan memberi kita cerita atau narasi, Tuhan ingin kita mempelajari detil cerita itu. Dan dari detil cerita itu kita tahu apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Ada kalimat perintah, kita tahu kehadapnya. Tetapi ia bukan hanya memberitah, ia juga memberi kisah. agar Anda dan saya belajar dari kisah itu dan tahu apa yang harus kita lakukan. Ada tiga cermin yang hari ini saya ingin kita mempelajarinya bersama-sama. Pertama adalah Nabat. Mari kita membuka 1 Samuel, pasal 25. Bagian Alkitab ini akan terus kita baca dalam pengurayan firman Tuhan hari ini. 1 Samuel, pasal 25, ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara bergantian. 1 Samuel 25, ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Dibaca secara bergantian. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambi yang ada di Karmel pada pengguntingan bulu-bulu dombanya. Silahkan, ibu-ibu. Ayat yang ketiga dari 1 Samuel, pasal 25. Silahkan. Ketika didengar daun di Padang Gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada pada. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahu kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada pada Tetapi Nabal menjawab anakmu Daud itu katanya siapakah Daud, siapakah anak Isai. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Kisah ini dimulai dengan diskripsi seorang tokoh yang bernama Nabal. Alkitab mengatakan dia seorang yang mempunyai perusahaan di Karmel ayat yang kedua dan orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing yang ada di Karmel pada waktu pengguntingan bulu-bulu dombanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pengguntingan bulu domba adalah fase yang paling penting bagi seorang pengusaha sekaligus fase yang paling membahayakan. Fase menggunting bulu domba itu sama seperti fase di mana orang itu menuai apa yang selama ini ia tabur adalah saat memanen. Pada saat itu biasanya para pengusaha itu takut kalau mereka dirampok takut kalau mereka dirampas takut kalau musuh mengambil apa yang menjadi haknya. Oleh karena itulah di dalam kisah ini ketika terjadi penguntingan bulu domba itu daun dan pasukannya mengawal agar apa yang menjadi kepunyaan nabal yang sangat kaya itu tidak dijarah oleh orang yang lain. Dan memang itu terjadi bahwa apa yang dimiliki nabal tidak dijarah oleh orang yang lain. Aman. Tetapi problemnya adalah ketika daun meminta sesuatu untuk mengisi perutnya dan pasukannya maka nabal berespons dengan setara yang sangat menyakitkan. Di ayat yang ke-11 yang Bapak Ibu baca tadi tertulis ayat yang ke-10 tertulis tetapi nabal menjawab anak buah daun katanya siapakah daun? Siapakah anak isah itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa kan aku mengambil rotiku air minumku dan luar bantai yang aku bantai dan memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka datang. Padahal anak buahnya sudah berkata kepada nabal kita ini ditolong oleh daun. Mereka menjaga kita dengan baik. Dan kalau daun dan pasukannya meminta sedikit untuk makan mereka harusnya itu diberikan. Tetapi nabal walaupun kaya walaupun melimpah nabal memutuskan untuk tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi haknya daun. Nabal adalah gambaran dari sosok orang yang kaya punya banyak namun tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan ketika ia tidak peka ia tidak bisa berbela rasa. Kaya itu satu hal bapak ibu. Tetapi kemampuan peka dan berbela rasa juga adalah hal yang lain. Padahal kalau nabal mau dia bisa mengambil sebagian dari yang disediakan pegawainya yang diberikan kepada pegawainya untuk diberikan kepada daun. Tetapi karena dia kaya namun tidak peka dan tidak berbela rasa akhirnya pria ini memicu konflik terjadi. Dengan ketidak pekaannya dia menyebabkan masalah terjadi. Camen kita hari ini yang pertama adalah sosok yang bernama Nabal. Punya segala sesuatu melimpah tetapi yang tidak dia miliki adalah kepekaan terhadap kondisi orang lain. Dan ketika dia tidak punya kepekaan dia tidak bisa berbagi dan pada saat itu dia melukai orang lain. Dan di mana ada luka yang ditimbulkan disitu konflik terjadi. Suatu kali setelah melayani sebuah gereja saya diajak oleh salah satu penatuannya untuk menikmati makan di Surabaya ini. Dan penatuannya bilang Pak kita nanti cari depot yang enak tetapi tempatnya sederhana tidak masalah dan saya menjawab tidak masalah sepanjang dibayari. Itu yang penting. Ketika saya turun melangkah bersama dengan penatua itu saya ingat waktu itu saya masih relatif baru di Surabaya tiba-tiba ada seorang bapak-bapak naik sepeda angin itu berhenti di depan kami lalu menatapkannya sambil berkata Pak saya belum sarapan boleh enggak minta uang sedikit untuk sarapan supaya saya bisa nyari kerjaan keliling saya melihat tasnya berat sepedanya lama orang itu sudah pucet kelihatan dia belum sarapan sampai sesiang itu saya mengambil dompet saya dan tidak mengulurkan kuat tetapi rekan saya itu penatua itu memegang tangan saya sambil berkata jangan Pak WP nah ketika dia berkata jangan Pak WP saya sebenarnya gembira berarti sebentar lagi dia akan mengeluarkan uangnya mengambil lebih banyak dan memberikannya kan ternyata itu tidak dilakukannya dia menatap dia itu lalu berkata bapak belum makan dari tadi pagi iya pak saya juga pak belum makan dari tadi pagi sejak semalam saya doa puasa orang yang ditunjuk itu bilang tapi saya lapar Pak saya masih harus keliling cari pekerjaan supaya saya bisa makan anak istri saya dia bilang Pak itu hanya pagi ini belum salah saya pernah lupa dua hari tidak makan tidak pingsan kuat kuat jadi bapak takbah pasti kuat nah ketika saya mendengarkan percakapan itu saya bengok saya pikir dia melarang saya memberi uang kan dia mau memberi lebih banyak tetapi ternyata dia memberi penghiburan kuat ya pak saya dua hari juga pernah untuk dia tidak nambahin dengan kalimat Tuhan menjadi sumber kekuatan bapak lihat punya memiliki tetapi tidak mau berbagi kenapa tidak mau berbagi karena tidak peka dan tidak mampu berbela rasa ya dia dari kemarin tidak makan itu karena sengaja karena doa puasa tetapi kalau dia tidak makan kan tidak ada makanan nah ketika dia mengatakan kalimat kalimat seperti itu si bapak yang sudah lemus itu wajahnya itu menatak kami dengan tajam seolah-olah ingin berbicara kalau tidak nasih tidak usah kuat bad ketidak pekaan menimbulkan luka luka pada waktunya akan memicu konflik coba ibu-ibu perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari dengan anak kita dengan menantuk kita dengan siapa saja yang kita jumpai di dalam kehidupan ini konflik itu sering kali mulai ketika kita merasa bahwa suami istri tidak peka dengan keadaan kita konflik itu selalu mulai ketika kita merasa orang tidak mengerti apa yang kita alami dan dengan demikian mereka tidak peduli atau malah melakukan yang lain dan kita terluka diam diam disini saya duduk makan di sebuah warung karena istri saya sedang pelayanan keluar kota beberapa hari dan tiba-tiba saya melihat seorang pemuda yang saya berkati dua minggu yang lalu makan di warung yang sama baru dua minggu menikah sudah makan di warung itu pasti misteri ilahi pasti ada apa-apa jadi ketika ketemu kita kaget lupa makan di sini iya istri saya lagi keluar kotak beberapa hari saya makan di sini saja supaya kalau tahu baru menikah dua minggu kan kok makan di warung ya begitulah pak nasib pria dulu waktu single saya makan di tempat ini setelah saya menikah kemarin istri saya marah juga makan selesai makan kemudian dia cerita kemarin gini lupa istri saya kan gak biasa masak tetapi dia pengen masak saya maka saya nikmati makanannya pak tetapi sungguh ini dihadapan Tuhan dan bapak saya berkata rasanya ajaib saya perlu kekuatan doa untuk mengubah itu dan tanpa sadar seketika saya ditanya istri saya gimana rasanya saya menjawab enak tapi mama pernah makan masak masakan ini rasanya lebih sip coba kamu tanya sama mama rasanya apa awalnya saya ngomong seperti itu istri saya langsung menghubungi mama saya besok 4 hari lagi dia mencoba masakan yang baru dan saya berkata ini enak tetapi jangan lupa biasanya kalau mama yang masak ini dia punya bubu tambahan kamu tanya sama mama hal itu berulang sampai 3 kali baru saya sadar ketika dia masak menu yang lain saya bilang wah ini luar biasa mendekati rasa masakan mama tetapi tetap yang juara masakannya mama hari keempat ya ini pagi ini istri saya bilang sudah kamu makan di rumah mamamu saja ketidakpekaan itu melukai ketidakmampuan menempatkan diri dalam posisi orang lain dan kalau sudah ada luka belum tentu langsung meledak konflik tetapi luka itu kadang disimpan 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 apalagi kalau itu perempuan gak apa-apa ya ma gak apa-apa gak apa-apa ya ma gak apa-apa gak apa-apa ya ma gak apa-apa dan esok hari anda akan tidur di garasi nabal adalah cermin kita yang pertama kaya tetapi tidak bekar melukai dan memicu konflik tetapi nabal bukan hanya satu-satunya cermin yang buruk dalam kisah ini cermin yang buruk yang kedua justru adalah daud mari kita perhatikan respons daud dari ayat yang ke-12 dan 13 saya bacakan bagi kita setelah ditolak itu lalu orang-orang daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tempat seperti yang dikatakan mereka kemudian berkatalah daud ayat yang ke-13 berkata kepada orang-orangnya kamu masing-masing sandanglah pedang lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya daud sendiri pun menyandang pedangnya sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti daud sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang ayat 21 dan 22 daud tadinya telah berkata sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang kurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaanku ia membalas kebaikanku dengan kejahatan beginilah kiranya Allah menghukum daud maka lebih lagi daripada itu jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang adanya nah ini daud dan pasukannya itu meminta ketika nabal tidak peka melukai maka daud tersulut emosinya dan ketika dia tersulut emosinya dia mempersiapkan 400 orang untuk kemudian menghabisi nabal dan seluruh orang-orangnya gara-gara soal minta makanan dan minuman yang tidak terpenuhi harga diri menjadi terganggu dan kemudian dia tersulut dan menghabiskan semuanya dan uniknya kisah ini terjadi setelah daud itu diurapi menjadi raja setelah dia harus lari dari istana saw anda bayangkan seorang yang dimurapi seperti daud ketika permintaannya untuk mendapatkan makanan ditolak dia bukan berseru dan berharap kepada Tuhan dia bukan mencari Tuhan tetapi dia membiarkan emosinya menggelegak dia mempersiapkan pasukannya cermin kita yang kedua adalah daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja tetapi tidak bisa berkarakter rajawi diurapi seperti Tuhan menjadi raja namun karakternya seperti prema kalau saya tidak dapat apa yang saya minta maka saya akan paksa untuk mendapatkannya bukan saja paksa untuk mendapatkannya tetapi saya akan menghancurkan orang yang sudah melukai hati saya kalau nabal orang yang tidak kenal Tuhan itu memicu konflik tetapi daud merespons picuan konflik itu orang yang diurapi tetapi kehilangan kendali ketika harga dirinya sudah terluka karena itu siapapun kita hati-hati menjaga diri kita karena kalau harga diri kita merasa sudah dilukai seringkali siapapun dia apapun posisinya bisa kehilangan kendali termasuk seorang yang bantuan sekalipun termasuk orang yang diurapi sekalipun ketika harga dirinya terlukai ia kehilangan kendali kehencuran menanti di depan mata suatu kali saya berkendara dengan anak saya menuju sekolah saya kan berasal dari Jawa Tengah dari Semarang orang Semarang kalau bawa mobil itu damai sejahtera tenang kalem tidak agresif beda dengan Surabaya beda dengan Jakarta itu sebabnya awal-awal saya pindah di kota ini saya berkali-kali dikelaksumin dari belakang heran saya di Semarang di Lampung merah ya kita masih bisa baca kurang dulu kok oh sudah jalan oke jalan tapi disini agresif sekarang nah dalam posisi yang seperti itu yang sangat santai tiba-tiba ada sebuah mobil memotong mobil saya dengan agresif saya harus mengalami mendadak anak saya di belakang hampir terjatuh saya masih berkata oh mungkin dia buru-buru biarkan dia duluan tetapi ketika dia di depan saya dia juga berjalan seperti saya tadi orang seperti ini kan mengemaskannya maka yang saya lakukan adalah saya banting setir dan mendamuni dia tetapi sebelum saya berhasil mendamuni dia dia mempercepat kendaraannya kembali saya harus kembali lalu anak saya di belakang lepok pak sabar pak sabar saya bilang sama anak saya naknya kayak begini gak bisa disabari mari kita kerja anak saya berkata ayo pak maka saya potong lah dia begitu dan saya yakin kalau orang memperhatikan apa yang terjadi ini sepertinya aneh dua orang berkendara di jalan yang sepi tetapi saling mengotong satu dengan yang lain ini pasti ada apa-apa nah ketika akhirnya kami berhenti di sebuah pinggiran jalan karena dia memotong saya sangat ekstrim dan saya harus berhenti gak bisa bergerak maka saya tidak mau kalah saya mundurkan mobil saya dan saya potong lagi di depannya dia keluar saya keluar dan ketika dia keluar itu dia berkata benar itu mobilnya pak WMP saya sudah bilang sama istri saya yuk godai yuk pungpung jalanannya sepi amat hamba Tuhan juga manusia ya pak bisa emosi saat itu pengen saya cekek terus saya kembali ke mobil anak saya bilang pak gak jadi berkelahi tapi ketika ke mobil itu saya jadi berpikir ya saya bisa pasti mengendalikan diri di gereja ya kan dilihat semua orang gak mungkin saya marah dengan terbuka gak mungkin saya kehilangan kendali dirumah saya juga bisa mengendalikan diri saya tidak mungkin saya kehilangan kendali disaksikan anak istri dan membantu saya dirapat yang saya ikuti tidak mungkin saya mudah kehilangan kendali sekian mata mengawasi tetapi di jalan itu ketika saya merasa tidak ada orang yang tahu siapa saya tapi sesuatu yang alami itu muncul ke permukaan kamu memotong saya tidak menghargai saya melukai saya saya juga bisa memotong kamu karena itu saya berpikir orang-orang seperti daud dan saya tidak lebih baik dari itu kenapa dia yang diurapi bisa kehilangan kendali karena dia terlukai dan tersakiti dan ketika dia terlukai dan tersakiti itu tidak ada orang yang dalam posisi setara dengan dia atau tidak ada orang yang dalam posisi lebih tinggi dari dia yang bisa tapi mengatakan kepada dia kamu sudah emosi ini tidak lagi rasional ini sudah emosional ketika dia menjadi pemimpin di pelarian itu dia seorang diri dan dalam kondisi seorang diri begitu dia terlukai tapi dia tidak punya orang untuk mengoreksi dia tidak punya orang untuk mengarahkan tindakannya dua laki-laki hebat ini akan berhadapan dengan segera satu hebat karena pencapaian pribadinya satu hebat karena track recordnya bisa mengalahkan kuliah tetapi tidak sanggup mengalahkan diri sendiri dua seorang pria ini berhadap-hadapan dan bukan kebetulan kalau Alkitab menghadirkan tokoh bernama Abigil yang seorang perempuan lihat apa yang Abigil katakan di ayat 14 ketika dia mendengar kisah ini tetapi kepada Abigil istri Nabal telah diberitahukan salah seorang pujangnya katanya jadi Abigil ini istri Nabal ya di zaman Alkitab juga ada prianya kurang baik wanitanya sangat baik sekali ini kisah tentang Abigil tetapi kepada Abigil istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang pujangnya katanya ketahuinlah Daud menyeluruh orang daripada gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita tetapi iya Nabal memaki-maki mereka padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama mereka lalang-lalang di dekat kami ketika kami ada di ladang mereka seperti pagar tembok seliling kami siang dan malam selama kami mengembalakan domba-domba dekat mereka karena itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau berbuat sebatalah diputuskan bahwa celaka akan ditatakan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya karena ia seorang Dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia jadi anak buahnya ini tahu bahwa tuanya si Nabal itu Dursila yang tidak bisa dengar ngomongan orang lain ayat 18 lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung air, 5 domba yang telah keolah 5 sukat, perti gandum, 100 buah kue kispis dan 200 kue arah dimuatlah semuanya ke atas keledai lalu ia berkata kepada bujang-bujangnya berjalanlah dahulu mendalui aku, aku segera menyusul kamu tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahu jadi ketika dia tahu dua pria ini berhadapan, ketika dia juga tahu dua pria ini saling menghancurkan Abigail itu hadir sebagai jembatan atas nama suami yang dia tahu orang gak beres atas nama suami yang anak buahnya tahu ini orang bebal dia tidak ingin terjadi konflik dia membawa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Daud dengan harapan konflik atau pertikaian itu tidak terjadi dan setelah ia tiba di hadapan Daud, ini yang dikatakannya di ayat yang ke-23 ketika Abigail melihat Daud segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah ia sujud pada kaki Daud serta berkata aku sajalah tuanku yang menanggung kesalahan itu izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang Dursila itu dia kenal baik siapa suaminya sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya bebal orangnya dia jujur dengan suaminya dia tahu suaminya itu punya kelemahan dia tahu suaminya itu punya kesalahan tetapi dia tidak ingin dua pria ini bertempur karena kekurangan yang ada pada diri suaminya karena ketidakmampuan Daud mengendalikan diri dia mencoba hadir sebagai jembatan di tengah konflik itu di tengah budaya penulisan Alkitab dimana wanita itu seringkali dianggap sebagai hak milik diberkatilah ladangmu istrimu anakmu Alkitab menampilkan contoh abigil ini ketika seorang pria dengan karakter yang buruk yang tidak pegang ketika seorang pria berhadapan dengan seorang yang dikurapi tetapi gagal mengendalikan diri lihat justru seorang perempuan yang ingin menjadi jembatan di antara kedua orang itu abigil cantik, bijak, dan bajik tetapi juga menjembatani konflik antara Nabal dan Daud dia tidak ingin dua-duanya berbentura karena itu dia memberi dirinya sebagai jembatan mari kita konklusikan apa yang kita pelajari di dalam setiap konflik itu pasti ada tiga sosok ini pertama orang yang memicu konflik dalam hal ini seperti Nabal tidak peka melukai dan menyakiti tetapi juga ada orang yang kedua yang memberi respons dalam hal ini Daud dikurapi tetapi gagal mengendalikan diri kalau hanya dua orang ini maka kita tahu salah satu diantara mereka akan mati atau kedua orang akan memiliki hancur kita tahu apa yang kemudian yang dilakukan abigil diantara dua pria yang bertikai ini dia sadar karakter suaminya kurang baik tetapi dia juga memohon gelas kasihan Daud mengingatkan Daud bahwa dia itu orang yang dikurapi dan jangan bertindak kasar dengan caranya sendiri ayat yang ke-26 tertulis dengan jelas apa yang kemudian dilakukan oleh abigil oleh sebab itu tuanku kata abigil demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan biarlah sama seperti nambal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhan perhatikan kalimat awalnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan dia tahu karakter suaminya itu buruk dia ngerti tetapi dia juga mengingatkan Daud kamu itu orang yang diurapi jangan mencari keadilan dengan caramu sendiri jangan menimbulkan hutang darah atau bales denam ingat statusmu dan ini seorang perempuan saudara-saudara abigil namanya dia mencoba mempertemukan dua pria itu sehingga konflik tidak terjadi tetapi problemnya di dalam konflik-konflik kita siapa diri kita Nabal yang karena tidak pekat menimbulkan luka Daud yang gagal mengendalikan diri walaupun diurapi atau di dalam konflik itu kita seperti abigil yang melihat potensi konflik dan mengingatkan kedua belan pihak bahwa ini salah tetapi kamu juga salah mencari titik kamu tak mengherankan kalau Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini mari kita baca bersama-sama ayat ini satu, dua, tiga berbahagialah orang yang membawa damai diantara manusia Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anak berbahagialah orang yang menginginkan damai bukan berbahagialah orang yang mendoakan damai tidak berbahagialah orang yang memimpikan damai salah sekali tidak tetapi berbahagialah orang yang membawa damai ada dua pihak yang bertikai dia membawa damai ada dua pihak yang tidak berperang dia hadir membawa damai bukan sekedar mendoakan bukan sekedar mengharapkan bukan sekedar menyayangkan tetapi dia menjadikan dirinya sebagai pembawa damai dan orang yang menghadirkan dirinya sebagai pembawa damai adalah orang yang dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari disebut Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya salah satu ciri kualitas anak Tuhan adalah ketika ia membawa damai dimanapun konflik itu terjadi dia orang yang menghadirkan damai dia orang yang membawa damai kenapa dia menjadi orang yang menghadirkan dan membawa damai karena dia ingat siapa dirinya dia sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus nah orang yang sudah merasa bersyukur saya diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus syukur itu membuat dia hidup sebagai pembawa damai saya tidak bisa mengerti kalau orang merasa dirinya sudah diperdamaikan dengan Allah karena penebusan Kristus terus hidupnya buat konflik di sana hidupnya buat konflik di sini hidupnya kalau dia datang kita tahu masalah ada kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus berartikan rasa syukur karena diperdamaikan itu mesti membawa kita untuk melihat kalau ada potensi konflik kita membawa damai kalau ada potensi konflik kita menjadi jembatan dan kepada orang-orang seperti ini Alkitab mengatakan Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anak bukan karena perbuatan itu tetapi karena natur yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu sifat-sifat Allah itu akan dihidupi di dalam hidup sehari-hari dan ketika sifat-sifat ilahi itu dihidupi di dalam hidup sehari-hari salah satunya dia akan menjadi orang-orang yang membawa damai bapak ibu mari kita kembali memeriksa hidup kita ketika kita berkonflik dengan suami siapa kita dalam konflik kita pemicunya karena ketidakpekaan kita atau responsnya karena kita tidak mampu mengendalikan diri ketika kita menyaksikan rekan kita berkonflik dengan orang yang lain siapa kita supporternya atau orang yang berjuang untuk membawakan porter saya ingat tentang kisah seorang anak yang berlari-lari ke pos polisi pak polisi pak polisi disana ada dua anak seorang saya berkelahi pak polisi si A sama si B cepat datang ke sana pak polisi hentikan mereka polisinya nanya kamu udah lihat mereka berkelahi berapa lama 15 menit kok baru lapor sekarang ya iya baru lapor sekarang 15 menit pertama teman saya menang begitu teman yang kalah dia lapor kita tidak membutuhkan orang-orang lagi untuk memicu konflik orang-orang tak peka seperti ini bertaburan disana-sini kita juga tidak membutuhkan orang-orang yang terluka dan tersakiti kemudian memicu konflik banyak orang yang mampu melakukan seperti ini tetapi hanya orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus hanya orang-orang seperti ini yang bisa membawa damai di rumah di rumah di gereja di masyarakat dan saya berdoa semoga kiranya Anda adalah abikil-abikil modern di dunia yang penuh konflik anak-anak Allah yang bukan bukan sekedar menginginkan tetapi membawa damai di dunia di dunia di dunia di dunia tidak di dunia di dunia di dunia tidak di dunia di dunia di dunia di dunia dua masyarakat tingari mungkin yang enak di dunia tih myth